Satu peloton anggota Siaga Kodim 0722 Kudus diturunkan untuk mengamankan jalannya nonton bareng debat Capres yang digelar di depan kantor KPU Kabupaten Kudus minggu malam. Anggota bersenjata lengkap tersebut langsung menuju lokasi Nobar setelah melakukan apel. Penjagaan oleh peloton Siaga Kodim menyusul adanya ledakan yang sempat terjadi dekat lokasi penyelenggaraan debat di Senayan, Jakarta Pusat. Selain lokasi nonton bareng, anggota Kodim juga mengamankan berbagai titik vital yang ada di Kudus. Selama nonton bareng digelar, anggota Kodim tidak menemukan adanya gangguan yang terjadi. Sejumlah langkah antisipasi juga telah dilakukan agar ancaman yang mungkin terjadi dapat dihindarkan. Kegiatan kita patroli di objek-objek vital mengecek pelaksanaan kegiatan nonton bareng debat Capres dan Capres dan ternyata tanggapan masyarakat cukup baik kepada kami. Mereka tidak merasa ada kegiatan yang menonjol, mereka merasa aman. Terkait ledakan yang terjadi di Senayan, Kapolda Metro Jaya menapis suara ledakan yang terjadi di Senayan berasal dari petasan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelaku pembuat ledakan tersebut. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!